Kita mau ngobrol dimana di luar? Yang nyamannya Mbak Winda aja. Gak apa-apa, saya ikut Mbak Maya aja. Ya udah, kalau gitu kita ngobrol di luar dulu ya. Bude, Anissa, sebentar ya. Iya, Bu Maya. Ayo, mari Mbak, silahkan. Permisi, Bude, Anissa. Ayo, Mbak, silahkan. you. 3us. Eh, ibu bikin kaget saya Kamu sekarang udah mulai kabur-kaburan ya Waktu Winda dan Faris nyaris ribut, kamu malah ngilang Itu kan urusan keluarga bu, makanya saya melibir Itu semua karena kesalahan kamu Karena kamu gak jawab pertanyaan saya dengan cepat Saya jadi emosi, Winda jadi denger semuanya Bisa aja nih Nenek Piot, dia yang ngelempar granat Begitu meledak, ku ada yang kena sembur Anaknya Faris sudah ditemukan? Sampai sekarang, saya belum berhasil menemukan anaknya Mas Faris bu Tapi kan, ibu nyorok cos terus memojokan saya Makanya saya jadi bingung mau jawab apa Mantan istrinya Faris, dimana sekarang? Lah, apalagi itu bu, saya gak tau sama sekali Gelap, gelap saya bu, gelap Faris yang telepon Gawat nih, kalo sampe Mas Faris yang telepon bisa ambiar gua Angkat Sini Oh, kamu samarkan namanya Supaya gak ketahuan Assalamualaikum, Mbak Bang Unyu-unyu Biar saya yang jawab, bu Biar saya yang jawab Biar saya yang jawab Ngeleponnya ntar aja ya, ya udah ya, udah ya Gak jelas Babang Unyu, nyesel saya ngangkat telepon kamu? Saya kira Faris, taunya nyari Babang Unyu Iya, iya bu, makanya bu Ibu harus udah mulai percaya sama saya bu Kalo saya emang gak ada kerjasama sama Mas Faris Dari dulu kan saya kerjasama sama ibu Ya pasti saya lebih setia sama ibu ketimbang sama Mas Faris Saya sebenernya bu, jujur aja Dari tadi saya tuh mules bu Pengen ke belakang Saya permisi bu Kenapa si ular keket yang ngelepon bukanya Astuti Gua lagi butuh informasi Ya ampun, Bang Suara ipe udah dimulus-mulusin Udah dikemayu-kemayuin Apa dimatiin si Babang Unyu-unyu Makanya jadi orang itu jangan kayak Lele Alon-nalon watun kelakon Kayak saya ini loh Hei, Astuti Lu ampe kapan sih Kalo gua lagi ngapain Baik lu nyanyain nyambur aja lu Eh main nyambur aja Main nyambung aja lu Kaga ada ikatan apa-apa kan kita mah Jangan begitu dong Lu sok tau lu ya Astuti Coba lu nelpon Babang Unyu-unyu gua Kalo kaga HP lu dimatiin juga Yakin banget gua Ah siap Kita buktikan yuk Coba Ini taklut speaker Hmm Halo Selamat siang Kang Mas Saya itu cuma mau ngabari loh Kalo Anissa itu udah pulang dari rumah sakit Kenapa Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo begitu Nah berarti Kapan-kapan saya bisa main kesitu ya Sambil nyugung Anissa Ya Aih Boleh Boleh banget Gak usah kapan-kapan Nanti malam itu juga boleh kok Gak apa-apa Nanti malam datang yuk Kang Mas Sambil nyugung di malam berarti ya mba Dadah Nah Assalamualaikum Matahariku udah redup Yowes ya po Aku mau pulang dandan cantik Nanti malam udah ada janji Yeay Toge banget Abang Kok Sampean bener ya Bulan depan bayar kontrakannya itu dipotong 2 ribu Udah sampean makan ini Lu yang buat usil Gak apa kau nyanyi toge banget Maaf ya mba Maya Pasti mba Maya bingung kenapa saya tiba-tiba mau cerita sama mba Gak apa-apa kau mba Sejak saya melahirkan Ilona Waktu dan konsentrasi saya itu sepenuhnya untuk Ilona Jadi saya gak punya teman baik mba Tapi sejak Saya ketemu sama mba Maya Saya merasa nyaman Dan saya percaya sama mba Karena saya merasa mba itu orang yang baik Eh ya Alhamdulillah kalau gitu mba Saya juga Liat mba Winda ini Orang yang baik Memangnya sebenernya ada apa mba Mba sampai mau cerita sama saya begini Sebenernya masalahnya itu belum jelas Saya cuma ngerasa Akhir-akhir ini Suami saya itu nyemujiin sesuatu dari saya Selama usia pernikahan Saya dan suami itu gak pernah ada masalah yang begitu berat Saya dan suami itu saling percaya Suami saya begitu sayang sama saya Dan begitu juga sebaliknya Tapi akhir-akhir ini saya itu ngerasa Suami saya itu bersikap aneh mba Saya udah tanya Sama dia apa Apa masalahnya Tapi jawaban dia itu gak pernah menenangkan hati saya mba Saya paham perasaan mba Saya bisa ngerti mba Menurut mba Maya Apa yang harus saya lakukan mba Apa saya harus mematah-matahi Suami saya Biar saya bisa menyelidiki apa yang terjadi Atau saya hanya diam saja mba Menerima semua ini Dan melupakan semua kecurigaan saya Jujur aja mba Sebenernya saya Bingung harus kasih saran apa Untuk mba Winda Karena sebenarnya yang paling kenal dengan suami mba Mba itu kan mba sendiri Tapi kalau menurut saya Kalau masih ada yang mengganjal di hati mba Coba mba bicarakan lagi dengan suami mba Dan mba jangan digara Mba harus tenang menghadapi ini semua Karena kan memang Sebenarnya belum tentu bisa ada apa-apa Jadi mba selidiki dulu Cari tahu dan bicarakan dulu Menurut saya sih seperti itu mba Makasih ya mba Maya Mba udah mau dengerin cerita saya Sekarang saya jauh Lebih tenang perasaannya Alhamdulillah kalau begitu Saya seneng dengernya Mba harus sabar ya Insya Allah gak ada apa-apa Semoga semua masalahnya mba Dan suaminya mba Segera terselesaikan Amin Mba Maya Maaf ya Sepertinya saya harus Pamit dulu sekarang Soalnya saya harus jemput Ilona Takut kesiangan Iya gak apa-apa mba Makasih banyak ya mba Iya Mba jangan sungkan sama saya Saya seneng kalau mba bisa terbuka sama saya Artinya mba percaya sama saya Alhamdulillah Iya mba Saya pamit ya mba Iya Iya mba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa